Dinas Perikanan Kabupaten Serang memperkenalkan aplikasi sirip ikan kepada nelayan dan warga Kabupaten Serang. Aplikasi tersebut dilaunching oleh Bupati Serang, Ratu Tato Hasana. Kepala Diskan Kabupaten Serang, Zaldi Duhana mengklaim, aplikasi sirip ikan mampu mengoptimalkan pendapatan nelayan karena akan mendapatkan harga yang paling tinggi. Ia mengatakan aplikasi tersebut mampu memetakan potensi perikanan yang ada di wilayah Kabupaten Serang. Untuk pengurus dari kooperasi sendiri, lanjut Zaldi, pihaknya akan menggandeng para tengkulak yang ada di sekitar pelelangan agar menjadi pelopor perekonomian bagi para nelayan. Jadi sebenarnya ini upaya untuk mengoptimalkan tempat pelelangan ikan. Jadi tempat pelelangan ikan ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu nelayan menjualkan hasil tangkapan dengan weaver. Karena di TPI ini penjualan kan dengan sistem lelang. Jadi nelayan mendapatkan harga tertinggi. Nah kita ingin membuat sistem sehingga semua pergerakan di TPI, baik nelayannya siapa, ikannya jenis apa, berapa banyak, itu bisa terekam dalam satu aplikasi ini. Nah aplikasi ini nanti terintegrasi dengan kooperasi nelayan. Jadi maksudnya gini, ketika nelayan membutuhkan pendanaan, dia tidak lari ke tengkulak. Dia punya kooperasi, yang kooperasi ini nanti kerjasama penjualan dengan TPI. Dengan syarat anggota kooperasi harus menjual ikannya di TPI, tidak di tengkulak lagi. Jadi kita, nah siapa pengurus kooperasi adalah tengkulak yang tadi kita tarik untuk mau mengurusi masyarakatnya. Jadi konsepnya seperti ini, tengkulak yang selama ini dipandang negatif, kita tarik mereka menjadi pelukur ekonomi di tempatnya. Membantu nelayan untuk kooperasi kerjasama dengan TPI untuk masyarakatnya. Nah itu untuk mendukung sistem itu dibuatlah sirip ikan. Itu sosialisasi aplikasi sendiri, Pak? Kenapa? Itu sosialisasi aplikasi sendiri? Sudah, sudah. Sebenarnya ini cuma acara seremoninya saja. Sebenarnya kita sudah sosialisasi dari 2 bulan yang lalu dan sudah mulai di-input dana. Kita melihat ada pertambahan, pertambahan nelayan yang mendaratkan kapalnya di TPI juga bertambah. Artinya mereka melihat dengan sistem ini itu mendatangkan keuntungan buat mereka. Kalau ini baru uji coba di Anjer, baru satu kooperasi yang sudah kita bentuk dan kerjasama dengan TPI yang didukung oleh sistem ini. Kalau kita lihat nanti 2 bulan, 3 bulan ke depan ini sukses, ini akan diperluas ke seluruh TPI yang tadi dianggung. Terima kasih. teman-teman yang semangat mohon izin ibu tiga selamat menikmati